Intro Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Timur Tengah Utara dibantu anggota Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan peluhan alat peragas sosialisasi atau APS pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT Tim gabungan Panwaslu dan Satpol PP Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan bersih-bersih alat peragas sosialisasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur penertiban dilakukan dengan mengacu pada PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang alat peragak kampanye dimana masing-masing tim pemenangan telah disurati untuk menurunkan APS yang dipasang karena telah memasuki masa kampanye menurut koordinator devisi pencegahan Panwaslu TTU Godefridus Usboko tercatat sedikitnya ada 70-an APS paslon yang berhasil ditertibkan tim gabungan di seputaran wilayah kota Keva Menano. APS yang ditertibkan antara lain Baliho berbagai ukuran, spanduk, dan bendera Sudah berapa titik yang ditertibkan? Sudah sekitar 10 titik Tadi ada Baliho dan juga ada bendera Ini Baliho atau alat peragak yang dominan dari paket mana? Yang dominan itu dari paket Victory Joss Ini setelah penertiban tindak lanjutnya seperti apa? Setelah penertiban, kalau tadi bersama Victory Joss, tim Victory Joss itu mereka langsung mengambilnya, sedangkan untuk yang tim sesnya tidak ada maka setelah penertiban kita akan langsung mengantar ke kantor sekretariat partai itu sendiri Pelaksanaan penertiban alat peragal sosialisasi atau APS pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT di wilayah kota Keva Menano TTU berjalan aman dan lancar Terpantau APS yang ditertibkan tim gabungan di kota Keva Menano, Timur Tengah Utara didominasi APS Paslon, Victory Joss yang diusung partai Nasdem, Golkar, dan Hanura Selain itu, Pan Waslu juga menertibkan APS cagup lain seperti Beni Harman, Beni Litanoni, APS Mariano Sai, Eminom Leni, dan juga Eston Chris yang didukung Perindo Dari Timur Tengah Utara, Seth Besi, Tim Ainews memberitakan